Jangan sampai kita menunggu korban muncul Dengan demo yang kemarin coba dibayangkan 3.000 orang Dihadapi oleh 1.000-10.000 orang Untuk melaporkan saudara Panciku bilang Kepinan Pondok Pesantren Asia itu Karena ada beberapa pernyataan dari Panciku bilang Yang sudah viral di media masa dan media sosial Yang menurut analisa kami Yang menurut bugahan kami itu adalah Sudah memasuk dalam penyistaan agama Dan pelanggaran undang-undang ITE Jadi hari ini kami datang ke Baris Krim Untuk menyampaikan laporan polisi Karena kami tidak mau ini terus-terusan jadi polemik Di media sosial Dan kondisi sekarang Itu sudah mulai meresahkan masyarakat Banyak demo yang muncul Banyak perdebatan Nah ini akan berpotensi Memecah belah bangsa Dan kemudian Kami dari pembela Pancasila melihat Ini sudah mengarah kepada Pelanggaran nilai-nilai Pancasila Selain kemudian penyistaan agama Oleh karena itu Kami datang ke sini Ingin meminta kepada Aprak Penegah Hukum Untuk mengakhiri Polemik dan persoalan Yang sekarang sedang berkembang Di tengah masyarakat Jangan sampai Kita menunggu korban muncul Dengan demo yang kemarin Coba dibayangkan 3.000 orang Dihadapi oleh 1.000-10.000 orang Kalau seandainya ada Provokasi di tengah lapangan Itu akan bentrok dan Menelan korban Kami ingin diselesaikan Secara hukum Kalau Panjigum bilang Salah Harus dihukum Sebagaimana Aturan hukum yang berlaku Kalau dia benar Buktikan nanti di pengadilan Apakah yang dilakukan Benar atau tidak